Disini adalah kolam baptisan, disitu ada tulisan doa kami dalam bahasa Arab disitu. Jadi kita kalau mau baptisan itu kita doanya disini. Pada dasarnya kita pada waktu itu membela ajaran dari para rasul pada waktu itu. Dan sampai sekarang kita mencoba untuk mempertahankan makannya. Apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan. Bahkan itu masih pada zaman para rasul, seperti itu. Baik itu kerudung, baik itu jubah, baik itu semuanya kita masih mempertahankan itu. Jadi cara ibarat kami ya, yang disitu ya mungkin mirip-mirip kayak Islam kali ya. Mungkin ya, tapi tidak seperti Islam ya. Mirip mungkin seperti itu. Ya kita ada sujudnya juga. Kerudung itu di dalam Alkitab pun juga disebutkan bahwa seorang perempuan itu memang harus pakai kerudung di mana dia ketika bernubuat dan beribadah di gereja ortodok. Terus kemudian, kadang-kadang pas waktu Natal, mereka Natalnya 25 Desember, mereka sudah berpesta. Sementara kami masih puasa, seperti itu. Jadi mungkin itu tantangan bagi kami, seperti itu. Karena mereka akan disebut anak-anak, kaya mempunyai kerajaan sunnah, bersuka cita dan bergembira. Kristian ortodok itu adalah, jadi kita perlu tahu juga, kristian ortodok itu adalah berasal dari kata bahasa Yunani. Jadi ortodok itu bukan berarti kolot dalam terjemahan bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia. Ortodok itu terjemahkan dengan kolot. Tetapi kalau dalam artian kami, ortodok itu adalah berasal dari kata ortos dan doksa. Ortos itu artinya lurus, doksa itu artinya ajaran. Jadi ortodok itu ajaran yang lurus. Jadi kenapa kok sampai muncul kata-kata seperti itu? Jadi pada waktu itu, gereja ortodok yang ada di timur, jadi gereja ortodok itu pada zaman itu ada dua. Ada yang di timur, ada yang di barat. Yang di barat itu namanya Roma. Yang di timur itu ada beberapa nama, ada empat, yang salah satunya ada di Konstantinopel. Konstantinopel itu yang sekarang menjadi Turki atau Istanbul. Seperti itu. Jadi pada waktu di timur itu menghadapi beberapa ajaran-ajaran. Ajaran-ajaran yang melenceng. Dan ajaran-ajaran yang melenceng itu dalam bahasa Yunani disebut adalah heterodox. Pada dasarnya kita pada waktu itu membela ajaran dari para rasul pada waktu itu. Dan sampai sekarang kita mencoba untuk mempertahankan makannya. Nah, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan itu masih pada zaman para rasul. Seperti itu. Baik itu kerudung, baik itu jubah, baik itu semuanya kita masih mempertahankan itu. Jadi ortodok itu ada gereja ortodok Rusia, ada gereja ortodok Armenian, ada gereja kantokia, ada Serbia, ada Belarusia. Dan masing-masing semuanya itu mempunyai pimpinan sendiri yang bernama patria. Atau yang disebut dengan paus. Tetapi patria-patria itu mereka bukan yang terhep, apa itu ter... Menjadi pemimpin dari semua patria itu enggak. Tapi mereka sejajar seperti itu. Jadi ibadah harian itu yang seperti saya jelaskan tadi ada dua. Ada yang Daud sama Daniel. Dan kebanyakan kalau yang umat semuanya melakukan kebanyakan yang Daniel. Yaitu sehari tiga kali. Tapi ada beberapa yang menginginkan tujuh kali sehari juga enggak apa-apa. Itu terserah dari masing-masing. Seperti itu, itu cara ibadah kami. Kami ya yang di situ ya gimana ya? Mungkin mirip-mirip kayak Islam kali ya? Mungkin ya. Tapi tidak seperti Islam ya. Mirip mungkin seperti itu. Ya kita ada sujudnya juga. Kita ada kayak apa ya disebutnya ya? Membungkuk setengah badan seperti itu juga. Sebenarnya agama-agama yang ada yaitu antara Islam, Kristen, dan Yahudi. Itu adalah agama-agama semitik. Di mana agama ketiga agama ini. Ya atau kita sebut dengan agama Abramai. Yaitu mereka mempunyai suatu kemiripan-kemiripan. Di mana pada waktu jaman dulu. Gereja mula-mula itu juga menggunakan kudung. Pada waktu dulu Islam juga menggunakan kudung. Pada waktu dulu Yahudi juga menggunakan kudung. Tetapi ada beberapa yang masih mempertahankan tradisi itu. Tapi ada beberapa yang menghilangkan tradisi itu. Tetapi dari berbagai macam-macam agama Abramai atau agama semitik itu. Ada beberapa dari agama-agama tertentu yang pada waktu itu masih mempertahankan. Contohnya kami gereja ortodok masih mempertahankan itu. Islam pada zaman dulu sampai sekarang masih mempertahankan itu. Yahudi ada beberapa yang masih mempertahankan itu. Yahudi ortodok masih mempertahankan itu. Tapi Yahudi yang lain ada beberapa yang tidak mempertahankan. Jadi ada beberapa ajaran-ajaran yang memang murni. Yang tidak merubah sama sekali. Seperti itu. Jadi kemiripan itu ada. Karena memang pada dasarnya agama kita itu adalah saudara pada waktu itu. Saudara semuanya itu saudara. Dan kita adalah mempunyai budaya yang sama. Pada waktu itu mempunyai budaya yang sama. Tetapi ketika menyebar ada missing link. Sehingga ada yang masih mempertahankan, ada yang sudah meninggalkan. Sebenarnya kita di, ya memang ada beberapa. Kita dikatakan meniru, ada yang dikatakan kita itu ya kembali lagi kepada sejarahnya. Memang kalau kita bisa melihat sejarahnya kembali. Di mana seperti halnya kerudung itu di dalam Alkitab pun juga disebutkan. Bahwa seorang perempuan itu memang harus pakai kerudung. Di mana dia ketika bernubuat dan beribadah. Di gereja ortodok ada ayatnya itu yang mengatakan seperti itu. Ketika bernubuat itu, maksudnya bernubuat itu adalah mengajar. Itu dia harus memakai kerudung. Ketika bernubuat dia harus memakai kerudung. Baik itu di rumah maupun di gereja, dia harus memakai kerudung. Seperti itu. Kita tidak meniru apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Baik itu Yahudi maupun Islam kita yang tidak meniru. Karena di dalam Alkitab kami juga diperintahkan untuk melakukan itu. Tantangan yang bagi Kristen Autodok itu kita adalah seorang yang minoritas. Di antara yang minoritas mungkin seperti itu ya. Kita kecil sekali ya di antara dari jumlah penduduk Indonesia. Kesulitannya yang kita alami adalah kita masih minoritas. Kemudian pada waktu masa puasa seperti ini, kadang-kadang kita kesulitan untuk mencari makanan yang vegetarian. Seperti itu. Terus kemudian kadang-kadang pas waktu Natal, mereka Natalnya 25 Desember, mereka sudah berpesta. Sementara kami masih puasa seperti itu. Jadi mungkin itu tantangan bagi kami seperti itu. Jadi karena kami baru mulai berpesta itu tanggal 6 Januarinya. Menyambut dari kedatangan, kelahiran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kami lebih kepada orang belum banyak tahu mengenai gereja timur, gereja ortodoks. Bukan hanya dari yang non-Kristiani, yang orang Kristen sendiri itu juga banyak yang dia tahu tentang ortodoks. Tapi di satu sisi dibilang tantangan, tapi menurut saya adalah suatu kesempatan untuk kita bisa bagaimana mewartakan kasih Tuhan, mewartakan kebaikan Tuhan, melalui gereja ortodoks. Yang selama ini, mayoritas orang belum mengetahui bahwa selain ada gereja barat, Western Church juga ada Eastern Church, yaitu gereja timur. 6 Januari, kenapa itu terjadi? Karena pada dasarnya perbedaan dari kalender saja. Karena kita memakai kalender Julian, ortodoks itu memakai kalender Julian. Sementara orang-orang itu memakai kalender Gregorian, yang dipakai oleh dunia itu adalah kalender Gregorian. Sebenarnya tanggal 6 Januari itu sebenarnya tanggal 25 Desember. Karena kita beda kurang lebih antara 12 hari sama 13 hari perbedaan kita kalendernya. Jadi kita lebih mundur, lebih lambat lah seperti itu. Jadi gitu. Saya berharap bahwa dengan hadirnya Natal ini, kita sudah mempersiapkan Natal dan kita menyambutnya Natal ini, yaitu menyambut kedatangan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, dimana bagi orang-orang Kristen bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Juru Selamat dan membawa damai. Dan kita berharap bahwa kedatangan dari Tuhan kita, Yesus itu akan membawa damai. Bukan hanya kepada orang Kristen saja, tetapi menjadi damai bagi semua orang yang ada di dunia ini. Dan damainya akan menyertai kita semuanya. Di dalam nama Bapak Putra Ortonus. Gereja Ortodoks adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Kita sama-sama percaya akan Tuhan dan kami juga adalah gereja Kristen. Tapi kami adalah gereja Timur yang tidak berubah sejak zaman para rasul. Nah, pesan kepada masyarakat adalah kita bisa saling berdialog satu sama lain dalam perbedaan yang ada biar kita bisa saling merajut sebagai bangsa Indonesia yang majemuk. Kami umat ortodoks adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Karena kami juga adalah orang Indonesia. Kami mengasihi Indonesia. Kami berdoa bagi Indonesia. Dan kami orang Indonesia. Dan kami 100% ortodoks, 100% Indonesia. Di sini adalah kolam baptisan. Di situ ada tulisan doa Bapak kami dalam bahasa Arab di situ. Jadi kita kalau mau baptisan itu kita doanya di sini. Dan ini adalah keranda. Dan keranda ini bisa biasanya dipakai pada waktu paskah. Dan keranda ini dipakai adalah kita menderamakan tentang penguburan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Di sini adalah nanti akan kalau pada waktu paskah di sini akan-akan dihias. Dan biasanya kita mengarah ini adalah pas hari-hari Jumat. Karena kita umat ortodoks meyakini bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, itu wafatnya pada hari Jumat. Dan bangkitnya itu pada hari Minggu. Terima kasih.